Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini gue akan bahas tentang retracement pullback Banyak orang sudah bahas tentang ini tapi gue gak tau video ini sama dengan itu enggak Tapi gue akan bahas yang apa yang terjadi di market ya Bukan cuma semerangan kasih tau ini pullback ini ya kalian bisa pakai enggak Gue akan kasih tau lebih detail Jadi kalian jangan skip videonya, nonton sampai habis biar kalian paham Jadi gue akan bikin live streaming di telegram Yang kalau ada pertanyaan dari kalian boleh tanya disitu Kalian belum join di telegram, kalian boleh join sekarang juga Gue taruh linknya di description Dan gak usah bayar manapun, gak usah ada yang tawarin bayar atau apa Jangan guys, itu semua kritis, gue kasih ilmu semua kritis Gue gak minta kalian uang atau apa karena gue tau education itu harus kritis Jadi jangan kan kalian bayar kemana-mana, semua ada di google kalian boleh belajar Dan sekali lagi ya guys, jangan skip video ini, nonton sampai habis Let's go to the video Oke guys, kita lihat disini, kita ada disini 3 type pullback Satu adalah dimana market sudah ada swing low dan swing high Dia akan pullback dan kalian sudah tau disini ada short term high dan short term low Gimana market akan pullback? Ada satu cara, dia akan naik dan dia break sebelum swing high Yang misalnya sebelum swing highnya disini mikir aja Jadi dia break atas dan dia pullback ke bawah Dia gak mungkin sampai ke bawah sini Kalau dia kuat untuk naik, dia gak bakal turun sampai bawah Dia bakal retracement dan ambil yang sebelum pullback yang mana? Sebelum yang ada short term low Sebelum ada short term low Short term low ada disini, short term high disini Short term low ada disini Yang disini short term low, dia akan ambil dan dia lanjut trendnya Karena dia gak mungkin bakal sampai ke bawah ketika dia kuat naik Oke guys, ingat Ketika dia kuat naik, dia gak mungkin sampai ke bawah Kalian sudah tau kan tentang Fibonacci Oke, sekarang kalian ambil Fibonacci Dan settingnya ini guys, cuma 4 disini dan 3 disini Aktifkan ini semuanya Dan kalian taruh satunya di bawah swing low Dan kosongnya di swing high Jadi kalian sudah ada dealing range kita juga dari sini ke sini Jadi kalian tau ini ada level berapa-berapa Jadi yang type 1 adalah pullback itu Dia gak bakal turun sampai ke sini bawah Dia akan posisi di bawah dera ini Dia akan pullback dera ini 2, 3, 6, 3, 8, 2 Ini yang shallow retracement Panggilnya shallow retracement Ketika dia kuat naik Dia gak bakal ke bawah sampai bawah Dia bakal ambil yang short term low yang ada di sebelumnya Dia bakal naik lagi ke atas Kalau market tidak ambil short term low Itu bukan pullback guys Ingat ya, market harus ambil at least 1 short term low Kalau market tidak ambil short term low, 1 aja Itu bukan pullback guys Ini menjadi short term low yang baru Jadi kalian ingat ketika dia pullback market Harus ya, tetap harus Kalian ingat harus ambil short term low Dan mitigate yang value yang 3, 8, 2 atau 2, 3 dera ini Dan short term low sebelumnya Dia harus ambil short term low baru dia naik Itu anggap pullback Bukan dia sembarangan turun dikit Itu bukan pullback guys Itu cuma short term low yang disini Bukan pullback Dia harus ambil short term low yang disini Oke, jadi guys ingat Yang shallow retracement adalah market kuat naik Dan dia pullback Dia gak tunggu sampai ke bawah Dia bakal ambil short term yang sebelumnya Dan dia bakal terbang ke atas Itu adalah satu taper yang retracement pullback Oke, yang kedua adalah ketika market naik ke atas Dan dealing range kita swing high dan swing low Ketika market naik ke atas Dia bakal pullback sampai golden ratio Kita mungkin kalian tau lah Sudah tau golden ratio Atau kita panggilnya equilibrium Which is level setengah dari swing high dan swing low Kita dealing range dari swing high dan swing low Market akan naik Dan dia bakal turun ke golden area Atau kita bisa dipanggil equilibrium Atau setengah dari dealing range kita Akan pullback Dan dia bakal ambil short term low juga satu Tetap guys disini atau sini Harus tetap ambil satu short term low Kalau gak ambil short term low Itu bukan pullback guys Ingat ya Jadi dia turun sampai 0.5 atau 0.618 Ini di era ini adalah golden ratio Which is dia sudah ambil short term low Dan dia pullback dan baru naik Itu barulah pullback kedua Oke guys ingat ya Yang ketiga adalah Dia bakal deep retracement Deep retracement apa yang artinya Market setelah naik ke atas Swing high disini Swing low disini Dan dia pullback ke bawah Dia kita lihat Pertamanya shallow retracement Dia kuat dan dia gak bakal sampai ke bawah Dia langsung naik ambil satu short term low Disini apa yang terjadi Dia turun sampai ke golden ratio Which is equilibrium 0.5 Yang ada di setengah dealing range Ini adalah deep retracement Dimana market ada pending orders Di bawah daerah sini Itu kita bisa panggilnya BC Nanti gue akan bahas tentang BCCB Cuman gue kasih contoh Biar kalian mengerti Jadi disini pasti ada BC Yang belum ambil Mungkin order-order dari institusi Belum diambil Jadi dia bakal turun sampai deep Itu kita panggilnya deep retracement Jadi market akan naik Dan dia break swing high nya Dan dia bakal pullback Sampai ke bawah Dan dia ambil order semua dari bawah Baru dia naik lagi Jadi ini tiga-tiganya Kalian harus ingat Pullback adalah Jadi kalian harus satu Harus tau kalian Pullback artinya Harus ambil short term low satu Satu aja cukup Gak usah Harus ambil dua Satu aja cukup Guys ingat ya Ketika dia pullback Dia harus ambil short term low satu Disini Kita sudah ambil Disini juga hasil kita Jadi ketika dia break ke atas Kita bisa bilang baru swing low Itulah swing low Bukan market Tidak ada yang ambil short term low Dan dia langsung naik Dari sini ke bawah naik Itu bukan swing low guys Itu short term low guys Bukan swing low Oke ingat ya guys Gue akan kasih contoh Tenang aja guys Gue akan kasih contoh Untuk semua ini Dan satu lagi Ini mungkin tidak ada orang kasih tau Atau gue gak tau Ini kalian harus tau juga Adalah satu retracement ini Oke Ini kita panggilnya Liquidity hunt Liquidity hunt adalah Itu bukan Tentang liquidity ya guys Ini salah satu retracement Kalian harus wajib tau Ketika market pullback Kan kita sudah lihat Shallow retracement Golden ratio equilibrium retracement Dan deep retracement Dan ini adalah Salah satu market Naik Dan kita swing high kita Disini Swing low kita Disini Dia pullback Sampai ke bawah Dan pending order Di date swing low sebelumnya Dia gak break ke bawah guys Dia akan sweep Pakai weeknya Gue akan nanti kasih tau contoh Dia taruh weeknya di bawah Ambil semua order dari sini Dan dia bakal terbang atas Itu salah satu retracement Jadi kita sudah tau Satu dari ini Shallow retracement Atau equilibrium Deep retracement Ini adalah Liquidity sweep retracement Ketika market naik Dan dia pullback Dia pullback Sampai bawah Ketika kalau orang lihat Market turun sebegini Mereka pikir apa Oh market mau turun Jadi mereka isi Institusi atau market makers Mereka isi seller di dalam Jadi ketika seller semua masuk Disini juga siapa Buy duluan Dia taruh stop lossnya Bawah sini Jadi dia akan kejar ke bawah Ambil stop loss semua Dan dia gak mungkin Tutup dengan body Dia bakal kasih Fixnya di bawah Jadi fixnya Diambil semua Stop loss Dia bakal terbang ke atas Itu adalah salah satu Retracement Which is liquidity hunt Oke ingat ya guys Ini harus kalian tau Ini wajib Kalau ini kalian menemukan Pasti Kalau kalian buka posisi Pasti akan terbang marketnya Gue jarang nemu ini Tapi ketika gue nemu Gue tenang Dan gue buka posisi guys Jadi kalian juga wajib tau Tentang ini guys Liquidity sweep retracement Oke kita sudah tau Empat tempat Dan kita cuma lihat Untuk bullish doang Kita lihat Bearish ya guys Oke Bearish juga sama guys Ketika market turun ke bawah Dia harus ambil Short term high Short term high nya Itu lah kita panggil Shallow retracement Ketika turun Short term high Harus ambil Kita pas bullish Apa kita Kalau penaikan Apa gue tadi nomong Harus ambil Short term low nya Disini Ketika kita penurunan Harus ambil Short term high Jadi market ketika turun Dia pull back Dia harus ambil Short term high Satu cukup Satu aja cukup Disini adalah Shallow retracement Ini juga sama guys Ketika kita turun Tapi kita Ini apa Ini modal apa Ini harus masuk Equilibrium Setengah Dari golden ratio Ini shallow retracement Ini golden ratio Ini setengah Equilibrium Yang ketiga adalah Deep retracement Sampai Disini ada Order block Market ambil Order semua Dia turun Dia bakal naik Kayak Banyak orang pikir Oke ini akan Trend real Selanjutnya Apa yang terjadi Dia akan naik Dan dia kasih Fix di atas Dan dia bakal Turun Dia ambil semua Stop loss Dan pasti turun Itulah guys Retracement pullback Adalah Oke guys Ingat ya Gue sudah kasih tau Ketika market Pullback bullish Dan gue sudah Kasih tau ketika Market bearish Oke Ingat ya guys Inilah kita Panggilkan pullback Ketika market Pullback Kalian harus tau Gimana market Bisa pullback Sampai Equilibrium Shallow retracement Atau Equilibrium Atau Deep retracement Atau Liquidity Retracement 4 retracement Kalian wajib Ingat ya guys Oke Kita lihat contoh Untuk semua Satu-satu Biar kalian tau Oke Kalian bisa lihat Disini adalah Swing high Dan swing low Kita ambil Fibonacci Dan kita taruh Disana Sampai sini Dealing range Kita Kita lihat apa Disini kalian perhatikan Short term high Dan short term low Dimana ketika Kita ada Dealing range Di dalam Dealing range Adalah Internal structure Which is Short term high Dan short term low Kalian disini lihat Short term low Short term high Short term low Short term high Short term low Short term high Short term low Dan short term high Ini yang terakhir Tapi Market pull back Ke atas Ambil short term high Yang sebelumnya Dan dia Penurunan ke bawah Itulah Baru kita Kita anggapkan Swing high Baru Dan dia break Swing low Dia akan pindah Kesini Dimana market Berhenti di bawah Kita gak butuh itu Cuman kuat Kasih contoh Tentang Shallow retracement Which is Market ketika Pull back Dia gak bakal Sampai ke atas Dia bakal Di era ini 382 Atau 236 Di era ini Posisi dia Yang pertama Dia pull back Ketika dia kuat Turun Dia bakal turun Ini biriskan Penurunan Jadi kita lihat Bullish Ketika dia Bullish Sama guys Ketika dia Bullish Kita sudah ada Disini swing low Dan disini swing high Dia ketika naik Dia bakal Coba pull back Sampai mana Dia kalau Bullish momentum Kuat banget Naik Dia coba pull back Dan ambil yang Short term low Sebelumnya Dan dia lanjut Penaikan Sama aja guys Itu tadi kita lihat Beris Ini bullish Dia ambil short term low Dan posisi ini Kalian perhatikan 236 382 Di era ini Yang shallow retracement Terjadi Yang pull back Yang mana Kecepat Dan ambil short term low Dan dia kenaikan Ini adalah Tipe 1 Yang shallow retracement Oke guys Ingat ya Shallow retracement Which is Tipe 1 Pull back Yang tipe 1 Ketika dia break ke atas Itu apa Swing low Pindah ke sana Swing low Akan aktif Sini Sekali lagi ya Ketika market pull back Dia harus ambil Salah satu short term low Kalau belum dia ambil Itu bukan berarti Swing low Oke guys Ingat oke Kita akan lanjut Yang tipe kedua Oke guys Kalian perhatikan disini Gue akan kasih contoh Yang tipe dua Adalah Equipidium Atau golden ratio Kita bisa panggil Setengah dari Dealing range kita Oke Kita sudah ada Swing low Dan kita sudah ada Swing high Kita ambil Fibonacci Kita taruh disini Kosong Dan satu di bawah Oke Kita lihat Kita sudah lihat Tentang shallow Retracement Kita sekarang Lihat tentang Equipidium Which is golden level Setengah dari Dealing range kita Yang dimana Ini Yang range Yang range Yang daerah ini Yang setengah Dari dealing range Kita golden ratio Kalian bisa panggil Apa daerah ini Dan market Kalian lihat disini Apa yang terjadi Market naik ke atas Dan swing high Dan swing high Kita disini Swing low Kita disini Market Pullback Dan dia Miticate Dia menemukan Deerah ini Yang zona ini Dan dia Lanjut naik ke atas Inilah Yang tipe dua Adalah Golden ratio Retracement Market pullback Yang 50% Atau 60% Dan lanjut Dia penaikan Ini juga Kalian bisa Inverted scale Dan kalian Dan kalian juga Bisa lihat Biar restructure Tadi Kita lihat Tentang Bullish structure Inilah Biar restructure Market ketika Ada swing high Dan swing low Market apa yang terjadi Market akan Pullback Setengah Dari dealing range Kita Yang Equilibrium Atau golden ratio Market pullback Dia penurun Ke bawah lagi Itu adalah Yang tipe dua Which is pullback Equilibrium Golden ratio Dari dealing range Kita Dari swing high Dan swing low Itu untuk bearish Tadi kita lihat Untuk bullish Yang tipe dua Sudah Beres Yang kita masuk Ke tipe tiga Tipe tiga Which is Deep retracement Oke guys Perhatikan disini Ini yang tipe ketiga Which is deep retracement Ketika kita Sudah nemukan Swing high Dan swing low Kita ambil Fibonacci Dan kita taruh disini Dan kita nemukan apa Ketika market naik Dan dia pullback Sampai ke bawah Dan ambil Yang order-order Penting disini Jadi ini panggilnya Deep retracement Market Pullback Sampai ke deep Dalam banget Itulah kita sebutkan Deep retracement Itu untuk bullish guys Kita lihat untuk bearish Jadi inilah Swing high kita Dan inilah Swing low kita Oke Jadi market ketika Dia turun ke bawah Dia bakal Naik lagi Sampai ambil Order penting Disini itu Sebutkan Deep retracement Dan dia lanjut Turun Ini kalian sudah Clear ya Yang tiga retracement Sudah clear Satu Yang shallow retracement Ketika market kuat Turun atau naik Dia gak bakal Pullback sampai ke bawah Cuman dia bakal ambil Short term Dan dia langsung naik Yang kedua adalah Golden ratio retracement Yang atau Equilibrium Setengah dari Dealing range kita 0.5 Atau 0.618 Itulah adalah Yang kedua Yang ketiga adalah Deep retracement Dimana Dia sampai ke 0.786 Ke atas Jadi dia sampai Kenaik ke atas Dan dia ambil Order-order penting Disini Dan dia lanjut Penurunan Itu yang tiga-tiga Retracement Yang empat Itu yang penting Banget guys Empat adalah Security hand retracement Gue akan kasih contoh ya Oke guys Kita perhatikan disini Kita ada Swing high Dan swing low Dan disini Yang tipe Empat Liquidity sweep Retracement Akan termasuk Oke Ketika kita ambil Fibonacci Dan kita taruh Sampai swing high Dan swing low Kalian bisa lihat Market apa yang terjadi Market pullback Tapi market ketika pullback Dia turun lagi Dia gak kuat Tutup dengan body Dia gak Bulum Apa yang terjadi disini Bulum tutup dengan body Dan dia gak kuat Dia masih mau Liquidity Ambil dari atas Jadi apa yang terjadi disini Ketika market turun ke bawah Dia belum tentu Tutup dengan body Dia ambil Liquidity dari bawah Dan dia naik lagi Kalian perhatikan disini Inilah ada Tipe yang empat Dia naik lagi Tapi dia gak tutup Dengan body Dia ambil Sell semua Dia lanjut penurunan Dan break ke bawah Kita Biaris Dan market Apa yang terjadi Dia pullback Pullback sampai ke atas Dan ambil stop loss Semua simpan disini Pullback sampai ke atas Sambil Kalian lihat di Vick yang ini Ini ya penting Dia belum tutup dengan body Dia cuma Kasih Vick Vicknya doang guys Vicknya aja disini Gak ada body Jadi ketika dia pullback Dan dia ambil Semua stop loss Dan lihat guys Dia lanjut penurunan Ke bawah Inilah yang Tipe yang empat Inilah terpenting banget Kalian harus perhatikan Bodynya candle ini Harus tutup Kalau enggak Vicknya jalan Dan itu berarti Sudah Tandanya liquidity Dan kalian harus tahu Swing low Dan swing high Dealing range Kalian harus Perhatikan tentang Dealing range Ketika dealing range Sudah break Baru Structure yang break Kalau enggak Itu semua Liquidity sweep Inget ya Yang dimana Liquidity sweep Disini ada Liquidity sweep Dan disini juga Ada liquidity sweep Kalian kalau dari awal Apa yang pikir swing high Kita swing low Ketika market pullback Dan dia turun Lihat guys Belum tentu tutup Dia belum kuat Dia masih mau liquidity Apa yang terjadi Dia balik lagi ke atas Dia ambil semua liquidity Dari atas Apa yang Kalau orang biasa Trader Apa yang mereka pikir Oh kita harus buy Karena market lagi Naik ke atas Mereka apa Kejar buy Tapi apa yang terjadi Akhirnya Dia ambil swing high Dan stop loss Dari sini Dan dia lanjut penurunan Yang kebiasaan Dia mulai bullish Biar restructure Sama aja Untuk bullish juga guys Ketika Ketika kita ada swing high Dan swing low Di link range Kita disini Sampai sini Oke Market apa yang terjadi Market naik ke atas Market ketika pullback ke bawah Dan dia naik lagi Dia ngekuat tutup Dia pakai freak Dan turun lagi Ambil stop loss Semua dari swing low Dia belum tentu tutup Dengan body Dan dia lanjut lagi Ini yang tipe ke 4 Kalian harus belajar Ini backtest di chart Ini penting banget Yang 4 Yang semuanya penting banget Tapi yang 4 Penting-penting banget Oke Jadi Kalian belajar Semuanya Dan kalian backtest Di chart kalian Kalian nonton video Abis video ini Kalian masuk ke chart Kalian Coba backtest Di dalam chart kalian Biar kalian tahu Gimana nemukan Swing low yang benar Ketika swing low Aktif Dimana kita mengetahui Swing low Swing low Harus ambil Short term low dulu Baru itu swing low Bukan yang Sembarangan turun ke bawah Naik ke atas Itu bukan swing low Swing low Harus ambil Short term low nya Oke guys Ingat ya Itu yang menjadi swing low Dan kalian Masuk ke chart Backtest dulu Semuanya Dan ingat Yang harus Body close Kalau body tidak close Itu belum tentu Market structure shift Atau Breaking market structure Itu Frequency sweep Guys Oke Ingat ya guys Oke Semoga kalian Sudah mengerti Apa yang gue Bahaskan disini Dan kalian Sudah Enjoy the video Give a thumbs up And subscribe to channel guys Dan I will see you in the next video Take care guys I will see you in the next video selamat menikmati